Oke, Katina selamat Dua periode nih akhirnya sekarang dilantik lagi Seperti apa kak menantikan hari ini? Sebenarnya lebih kepada Ini Termonialnya Bahwa kemarin kita Nyalek lagi Terus Kinerja 5 tahun Dipercaya lagi untuk Memangkiri masyarakat Jadi sebenarnya Kalau tadi sih lebih kepada saya Rasanya mungkin beda ya Kalau dulu kan pertama kali gitu ya Kalau yang sekarang lebih kepada Oh ini tanggung jawab yang Konsistensi Terus udah gitu juga Kedepan kan kinerja-kinerja Yang banyak yang aku juga harus Kejar gitu ya Yang sebelumnya belum beres Ini beban semakin berat kak Untuk kedua kalinya Kalau Dengan sekarang kita diperiode kedua ini Asyiknya harapan masyarakat Bertambah Jadi ya Itu yang menjadikan Tapi itu yang menjadikan kita Semangat dan keinginan Tapi mungkin apa sih Yang belum Yang belum Terselesaikan gitu kak Maksudnya kan periode pertama udah Yang belum terselesaikan itu Masih banyak ya Karena memang kan Namanya kita Kalau di Sebagai wakil masyarakat Kita juga Nggak bekerja sendiri Jadi kalau di legislatif Tadi yang dilantik Satu-satunya orang Kita Legislatif Ada juga S&P Nah Yang kemarin Yang kemarin Yang kekerjuangan itu kan berlaku soal menjir Habis itu soal infrastruktur MNC jalan yang masih ada Yang belum serah terima Akhirnya tak jadi beresin Termasuk kemarin Masalah Masalah sosial Seperti bantuan sosial Lansia maupun HCP Jadi sekarang Akhirnya Kita semua kemarin Juga semangat Untuk Sejadangannya Mendingan sekolah beratis Jadi anak-anak Yang bener-bener Untuk pendidikan itu Usah sekolah Secara beratis Jadi ya Hal seperti itulah Yang masih Masih banyak Perjuangannya Karena kan kadang-kadang Misalnya kayak untuk Banjir Untuk jalan Udah on progress Tapi kan nggak Semuanya Karena kan Pasti Bertahap Jadi ada sebagian Yang sudah Baik Ada sebagian Yang masih harus berbaik Berarti ini Sudah dikonsep awal Untuk Terkerja Kalau untuk Konsepnya Sebenarnya Lebih Yang kita udah tau lah Masalah Di Jakarta kan Masih kan Banjir Infrastruktur Macet Tolusi Yang paling banyak Tapi Yang memang Aku perjuangkan Dari on progress Itu salah satu Banjir Sama infrastruktur Yang itu Tidak di jalanan Belum yang banyak Serah terima Jadi asetnya Masih punya pengembang Harusnya kan Sudah diselah terima Untuk yang terbaru Anggaran bisa masuk Dan itu Janji aku dulu Di periode pertama Dan kemarin Sudah pecatelor nih Begitu kan Anggaran Pertuan Kayak Beberapa Banjir Terus Sudah diserah terima Asetnya Sudah puluhan tahun Gak beres-beres Akhirnya pecatelor Tapi kan Tarsial Yang Langsung Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih